Alhamdulillah di Indonesia sudah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2003. Namun sayangnya itu baru berlaku 3 tahun kemudian. Dokter pun tidak tahu itu penyakitnya apa. Ya, ya, ya. Memang nggak paham. Nah dari sana yang jelas. 25 dokter ya? 25 dokter. Opini dari medis itu tidak bisa menyentuh yang namanya dunia goib. Takutnya si pelaku ini tidak puas. Tumpas rampes itu kalau bahasa Jawanya habisin semua. Habis semuanya. Selamat datang kembali kawan dari Dunia Lain. Nah, Kiatmo hari ini setelah sekian hari video kita. Setelah sekian hari obrolan kita tentang kondisi klinik terhadap dugaan serangan santet. yang menuju pada... Steffi. Steffi. Iya, iya, iya. Oh, rumor lah. Kliniknya udah lah kita tinggalin. Iya, iya, iya. Ini kita kedatangkan Bang Firman Chandra. Halo Bang. Iya. Selamat malam. Sebagai pakar hukum. Terima kasih banyak, Kiatmo. Terima kasih banyak. Yang akan memberi pencerahan kepada kita. Langsung aja Bang Firman. Bang, ini kan dugaannya... Eh, bukan dugaan sih. Ya, kabar yang benar-benar santet Bang. Dalam hukum positif Indonesia, pertama, santet itu apa Bang? Pertama definisi dulu, santet, sihir, atau bahasa serbonya kemat itu sama. Bagaimana ada sebuah metodologi dari seseorang dibantu oleh orang yang mengerti infrastruktur santet, kemat, ataupun sihir. Kemudian, apa goal dari pelaku tersebut atau yang meminta tolong tersebut? Apakah korbannya harus meninggal? Apakah korbannya harus jatuh cinta? Atau korbannya usahanya hancur ditutup? Nah, itu berbeda cara-caranya. Tapi inti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagaimana caranya melumpuhkan seseorang yang dituju dengan melakukan sebuah serangkaian ritual. Dan ritualnya itu ritual yang pasti hitam di sana. Kemudian, goalnya ya itu tadi. Apakah meninggal, apakah jatuh cinta, atau usahanya ditutup. Ini manipulasi dan mencelakai lah ya? Intinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak wajar. Karena kita sudah ada di Lauma Foods, tiba-tiba dibelokkan goal dari orang tersebut, korban tersebut. Nah, tinggal secara hukum positif bagaimana caranya supaya pembuktiannya. Karena di Indonesia mengenal alat bukti. Alat bukti sesuai kuhab kita, itu ada beberapa. Pertama, alat bukti yang kita sebut dokumen. Kemat, sihir, santet, pasti tidak ada alat bukti. Betul. Kemudian infrastrukturnya, misalnya alat untuk membunuhnya, pasti tidak ada juga. Oke. Ya, ya. Kemudian setelah itu ada saksi ahli. Saksi ahlinya siapa? Ya. Paling tidak orang yang menguasai hal itu juga ya berarti? Susahnya di sana, karena kita masih menganut hukum positif. Oke. Berdasarkan alat bukti. Kemudian saksi. Apakah ada saksinya? I don't think so. Ya, ya. Pasti diam-diam kan? Pasti diam-diam. Bagaimana membunuh orang masa cerita-cerita. Ya. Apalagi secara goib kan begitu. Tinggal bagaimana caranya hukum positif ini mewadai. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada undang-undang nomor 1 tahun 2003. Baru tahun kemarin? Pasal 252. Namun sayangnya itu baru berlaku 3 tahun kemudian. Oh, jadi tahun ini belum berlaku? Belum berlaku. Jadi di 2026, 2027. Masih sosialisasi ya? Akan berlakunya di tahun tersebut. Ini sudah diundangkan, tapi belum berlaku secara positif. Oke. Jadi masih berlaku KUHP lama yang kita sebut Wet Book for Indonesia. Jadi jaman Belanda. Jaman Belanda. Iya, iya. KUHP kan warisannya ada Belanda. Nah, kita sudah punya KUHP baru. Namun berlakunya 2026, 2027. Kami sebagai praktisi hukum sebenarnya bisa melakukan itu dengan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan KUHP kita atau KUHP kita. Misalnya, bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa adanya kemat, santet, atau sihir. Ini kan paling susah ya. Ikutin saja dugaannya. Seperti layaknya sebuah spy atau investigator. Dia ngikutin. Ikutin suspek ini. Dia kemana setiap harinya? Misalnya ke sebuah tempat yang kita sebut tempat ilmu hitam tersebut. Tempat keramat. Ikutin saja. Difoto. Divideokan. Apakah cukup? Tidak. Ikutin bila perlu digerebak. Di tempat itu juga ya? Di tempat itu juga. Karena apa? Goal dari undang-undang yang kita miliki itu sebenarnya melindungi mereka. Jangan sampai ada penghakiman massa gitu. Ya, itu juga. Orang yang bukan ilmu hitam digerebak dibunuh oleh masyarakat. Itu di Eropa dulu kan gitu? Betul. Nah ini kita sudah mengkondisikan itu. Melewati hukum positif kita. Betul. Di undang-undang tersebut. Di pasal 252 tepatnya. Jadi sebenarnya undang-undang tersebut bagus untuk melindungi orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dugaan padahal bukan. Padahal bukan juga. Padahal bukan. Makanya sekarang korban, karena yang berkepentingan adalah orang yang dijolimi, disakiti. Berarti korban dan atau ahli waris itu melakukan investigasi. Ikuti orang tersebut 24 jam. Kemana dan mau kemana. Foto, video, bila perlu digerebak saat itu juga. Tapi... Kalau ditemukan adanya dugaan senjata. Senjata mereka bukan bom, Niki. Ya kan? Bukan yang gede-gede. Kecuali yang kemarin di... Apa namanya? Di Ciputat itu. Granat segala itu. Ini senjatanya itu jarum yang mungkin kasat mata. Malah nggak terlihat ya. Bahkan jarumnya nggak kelihatan. Nah di situ. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul. Pasti nanti ada ketahuan di situ serangkaiannya. Ada jarum, ada jerami, ada rambut, ada foto dari korban tersebut. Nah di situ kan sebenarnya indikator. Persis orang teroris pada saat Densus 88 datang. Itu kan yang dilihat apa yang dibaca oleh calon teroris. Kalau teroris boleh langsung ditangkap sebelum terjadinya... Terjadinya tindakan itu ya. Tindakan terorisme. Nah kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Oke. Pada saat ditemukan alat bukti yang kriteriannya akan melakukan tindak pidana pembunuhan secara goib. Itu pihak berwajib dan investigator dalam hal ini melakukan penggerebekan. Tujuannya apa? Sebenarnya melindungi dari pelaku tersebut. Supaya tidak dihakimi masa. Jadi ada sisi positifnya Neki. Iya, iya, iya. Undang-undang KUHP kita pasal 252 tersebut. Tapi maaf ini. Ini kan sebelum nyawanya korban kena ya? Kalau di kasus yang Steffi ini. Sebenarnya hamter sama. Di kasus Steffi saya balik lagi setelah saya ngobrol sama Mas Adi. Saya buka-buka nih ceritanya. Profile dari Steffi. Memang Steffi ini kalau saya lihat ya sangat baik gitu. Kemudian mualaf. Dan saya meyakini ini Janatul Firdaus balasannya. Langsung ya. Jadi jangan khawatir ahli waris bahwa Steffi ini insya Allah. Insya Allah Janatul Firdaus balasannya. Amin, amin. Karena apa? Akhir hidupnya bukan, berpulangnya itu tidak alamiah. Iya, iya. Tapi dipaksa. Mestinya Steffi usia 50 atau 60. Oke. Tiba-tiba diambil 30. Iya, iya. Nah berarti ada masa 30 tahun yang mestinya diperjanjikan di lauh Mahfud. Itu akan dimiliki Steffi. Nah tinggal balasan oleh Allah apa? Karena dipaksa meninggal sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Iya, iya. Ini dari sisi, apa namanya, ya empiris lah. Kita di Cerebon juga melihat hal-hal yang sifatnya itu. Steffi ini insya Allah Janatul Firdaus balasannya. Amin, amin. Saya potong dikit Bang. Berarti Bang Firman meyakini bahwa meninggalnya Steffi, kematian Steffi bukan hal yang wajar. Mungkin karena tadi serangan itu tadi. Karena kan di Medsos itu kan rame banget. Malah sudah merujuk ke satu nama ya. Sudah merujuk ke si A gitu kan. Bahkan sebelum meninggal sendiri si Steffi juga bilang bahwa sedang ada masalah dengan si ini gitu. Apakah itu bisa di form bahwa meninggal karena disantet gitu kan? Meninggal karena disantet atau tidak disantet Itu sebenarnya yang tahu adalah malekat. Ya. Sebenarnya. Betul. Kita hanya bisa menduga. Menduga aja. Dugaan-dugaan itu nanti harus dijadikan rangkaian alat bukti. Mulai dari chattingan. Mulai dari sosmed. Itu kan rangkaian alat bukti sebenarnya. Tinggal mau gak ahli waris tersebut menindaklanjuti alat bukti. Memang kita tidak boleh menuduh. Ya. Karena Indonesia masih menganut hukum positif. Bukan pembuktian terbalik Niki. Ya. Jadi hukum positif itu harus ada. Semuanya itu dianggap baik dulu. Semua orang. Semua orang gak bersalah. Ya. Persis yang Kate bilang ya. Presumption of innocent. Ya. Jadi semuanya dianggap benar dulu. Tinggal kita harus mengumpulkan alat bukti. Tadi alat bukti yang saya bilang tadi. Dokumen sudah ada. Chattingan di sosmed sudah ada. Status sudah ada. Nah. Ditindaklanjuti dengan saksi dan saksi ahli sebenarnya. Tentunya ada petunjuk. Petunjuknya apa? Investigasi tadi. Jadi ikutin dugaan. Suspeknya katakanlah si A. Katakanlah. Ikuti saja dulu. Kita masih anggap semuanya positif dulu. Positifnya semua. Iya. Ikutin 24 jam. Mungkin seminggu, dua minggu. Baru ketahuan tuh nanti alurnya tuh. Dari petunjuk ketahuan. Oh ternyata. Karena saya baca di sosmednya. Itu dokter pun tidak tahu itu penyakitnya apa. Betul. Ya, ya, ya. Memang gak paham. 25 dokter ya? Artinya apa? Opini dari medis. Itu tidak bisa menyentuh yang namanya dunia goib. Dia belajarnya adalah belajar medis. Medis. Medical barat pun. Belajar spiritual. Jadi tidak ada hukum kesehatan yang merujuk langsung ke herbal. Termasuk spiritual. Gak ada itu. Hukum medis barat. Itu gak ada. Jadi kalau memang dugaannya kesana. Kecuali misalnya ahli waris mengatakan saya ikhlas dan ridho. Cash clause. Selesai. Selesai sudah. Artinya apa? Itu adalah ahli waris yang kita acung di jempol. Ya, ya. Karena apa? Dia menerima apapun kondisinya. Kondisi dari istrinya. Itu berarti cash clause. Namun sayang. Kemarin saya sempat bilang. Maaf nih. Apa namanya. Kemarin saya sempat bilang. Ini kalau gak terima kisos ini nyawa. Makan masalahnya. Itu sebenarnya. Apa namanya. Berarti benar. Kalau dibilang ikhlas. Masalah hukumnya selesai. Masalah ininya juga selesai. Masalah kliniknya selesai. Masalah kliniknya. Permasalahannya begini. Kalau orang tersebut yang kita sebut dugaan atau suspeknya diem. Aman juga. Tapi kalau dia pun bergerak. Benar, benar. Ahli warisnya pun hilang semua gimana? Iya. Benar, benar. Ahli warisnya. Yang kita gak pikirin tuh. Proaktif. Iya, iya, iya. Sayang gitu loh maksudnya ya. Kenapa diserang tidak menyerang. Betul. Bukan menyerang dalam artian dengan hitam juga. Iya, iya, iya. Hitam ada penawar yang namanya putih. Orang pintar yang memang nuansanya hitam. Ada orang pintar yang nuansanya putih. Semuanya itu sudah diciptakan Allah untuk keharmonisan di dunia. Betul, betul. Ada setan, ada malaikat. Gak mungkin malaikat semuanya. Iya, iya. Nanti masuk ke surga semuanya. Nanti gak jadi dunia. Gak bisa jadi dunia karena seimbangan itu. Semuanya berpasang-pasangan. Ada siang. Ini malam nih. Sebentar lagi akan siang. Iya. Ada sehat. Ada sakit. Ada kaya, krejirits. Ada yang sangat krejirits. Ada yang krejirits. Gira-gira gitu ya. Ngenes ya. Begitu juga ada laki-laki dan perempuan. Nah di dunia itu saling berpasang-pasangan di sana. Tidak indah lihat sebuah taman mawar semua. Betul. Perlu juga ada kaktus. Ada kaktusnya. Perlu juga ada yang warna-warna lain. Anggrek dan lain-lain. Betul. Bang Firman, bagaimana Bang Firman melihat kasus meninggalnya Stevie ini? Maksudnya gini. Apa yang sebaiknya keluarga Sikapi, konkret langsung terhadap kabar yang beredar bahwa Stevie sebelum meninggal pernah menyebut si A, si B, si B, si J? Atau seperti tadi Bang Firman, kita ikutin day by day, atau kita ketemu. Ngelinya kan tadi kita gak sempat terpikir. Gak kepikiran. Kalau di sana bergerak, habis nih bisa semua nih. Semuanya habis. Resikonya jadi kayak pisau bermata dua gitu. Iya. Ada beberapa pilihan sih. Pertama kan sudah menyebut nama. Iya, iya. Kalau masih hidup, si pelaku akan melakukan upaya hukum namanya pencemaran nama baik. Betul, betul. Laporan polisi. Karena ini pidana, udah selesai orangnya. Iya, iya, iya. Nah apakah dia akan melakukan itu kepada ahli warisnya? Bila ahli warisnya masuk pasal turut serta 55. Artinya apa? Pelaku ini itu tidak cukup hanya untuk menghabisi korban. Korbannya doang. Bisa jadi ada korban lain. Apakah akan disangkutkan dengan hukum positif, atau disangkutkan dengan menambahkan korban berikutnya kepada orang yang hitam tadi. Makanya saya bilang tadi, sayang kalau mendiamkan. Pasrah boleh. Tapi ikhtiar itu lebih utama. Lah yang bener ikhtiar sih kalau menurutku. Ihtiar lebih utama. Tinggal mau atau tidak si ahli waris ini. Karena apa? Ada anak dari Steffi yang masih kecil. Biasanya orang yang melakukan itu, itu akan melihat tujuh turunan harus habis. Waduh. Itu dia. Iya, iya, iya. Ngeri emang. Makanya harus di stop mulai dari sekarang. Apakah melalui hukum positif, yang sebenarnya berlaku 3 tahun lagi, atau kita pembuktian terbalik. Ikutin kegiatan dari dugaan. Si pelaku. Supaya hukum positifnya dapat. Jadi ada alat bukti saksi, alat bukti dokumen, alat bukti foto, video. Bahwa si pelaku ini datang ke tempat itu. Dukun, atau kita sebut orang yang mengerti hitam, itu nggak mungkin memiliki organisasi. Iya, iya, iya. Mereka sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin kerjasama. Dan mereka nggak saling mengenal. Makanya diikutin di situ. Bisa jadi masuk ke beberapa orang. Atau mungkin satu orang. Nah, di situlah fungsi hukum positif masuk. Dalam bentuk investigasi. Capek, capek. Pasti capek. Lihat di film-film. 24 jam ngikutin, tidur di mobil. Nah, itu kira-kira. Agak serem juga ya. Kalau ada kemungkinan bisa jadi tujuh turunan. Iya. Ya kan. Mbak Kurnuasdiri punya pengalaman nggak bang? Terhadap dunia-dunia seperti ini. Tadi sempat di belakang panggung cerita bahwa ada. Yang kayak gini tuh ada. Saya terus terang ada pengalaman empiris. Karena kebetulan asli saya Cirebon. Cirebon. Jadi dari kecil saya sudah mengerti. Terutama korban. Saya belum pernah sebagai pelaku. Jangan. Amit-amit. Lucu juga. Ada niat juga. Ada niat juga. Ada. Tidak akan pernah. Jadi rumah saya di Cirebon khususnya. Itu kalau malam jam 12 sampai jam 3. Itu bunyi di genteng. Tang, tang, tang. Habis itu cahaya. Memang itu nyerang. Nyerang siapa? Nyerang orang tua saya. Dan itu orang tua saya ikhlas ridho tapi tetap ikhtiar. Datang juga ke yang putih. Untuk membentengi. Untuk membentengi. Supaya apa? Kita tidak konyol. Dalam artian mati konyol. Gara-gara sihir tadi gitu loh. Nah disitu. Kemudian kami juga di rumah sering diserang juga. Namun saya dan keluarga itu memiliki belief gitu loh. Seperti rukun iman kita. Kita harus percaya kepada yang goib juga. Artinya apa? Kita jangan takut adanya ruh lain yang kita sebut. Misalnya jin. Kita sebut setan dan lain-lain. Karena mereka pun ciptaan Allah kok. Sama aja. Sama aja. Justru kalau ketahuan sama kita mereka sial. Misalnya ketahuan kita ngeliat gitu. Itu mereka tuh sebenarnya sial ketemu kita itu. Kita jangan takut hadapi. Itu dia. Contoh misalnya kita pernah dihadapi. Kemudian dalam bentuk memang saya belum dibuka indera penglihatannya. Tapi indera pendegaran saya bisa mendengar. Di rumah itu? Tiba-tiba di rumah. Oke. Radio di lantai 2 nyala. Jam 2 pagi. Siapa yang nyalain? Ya gak masuk akal ya. Gak masuk akal. Itu mulai serangkaian serangan serangan. Kemudian saya matiin saja. Saya tidur lagi. Kalau saya analisa itu pasti panjang dan gak akan bisa tidur. Gak tidur dan kepikiran terus kan itu pasti. Terus akhirnya saya matiin. Udah selesai. Saya tidur lagi nyenyak. Dan mereka kaget pasti. Loh kok balasannya cuma begitu doang. Gak ngedrop orangnya. Gak ngedrop. Gak ngedrop. Itu kan teman-teman kita. Kadang-kadang orang Indonesia ini. Maaf ini bahasa aku ya. Orang-orang Indonesia ini kadang-kadang sotoy. Gak percaya dunia modern segala macem gini-gini. Aku berkali-kali Pak Firman ngomong sama mereka. Jangankan di Indonesia. Mereka gak percaya kalau di luaran sana di barat segala macem. Masih banyak. Menurut Pak Firman gimana? Iya oke. Jadi sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Saya sekeluarga ke Eropa Timur. Di situ kami mendarat di Munchen. Kemudian ke Republik Ceko. Kemudian ke Hungari. Ke Austria. Dari Munchen ke Ceko itu sekitar 6 jam. Lewat bus. Iya. Saya memasuki sebuah kabupaten lah. Namanya Cezky Krumlov. Oh Cezky Krumlov. Di beberapa film James Bond itu Cezky Krumlov itu sering. Klasik itu katanya. Klasik. Nah dalam perjalanan sebelum ke Cezky Krumlov. Ya karena itu ada gedung bersejarah. Persis kayak Borobudur. Dilindungi. Heritage. Itu semua perjalanan saya. Ada tungku-tungku. Dan di dalam tungku itu ada asap-asap dari kemenyan. Oh. Ada apa namanya. Batang kayak gitu yang dibakar. Dupa. Sio. Sio. Itu apalah. Itu serangkaian desa itu sebelum masuk ke kebupatennya. Itu banyak asap-asap di situ. Kemudian kami tanya kepada. Apa namanya. TL. Tour Leader. Itu apa. Ya itu Dupa Pak. Artinya apa. Negara yang kita sebut Eropa. Yang konon katanya secara keilmuan lebih tinggi dibanding Indonesia. Mereka negara maju. Kita negara terbelakang. Ya. Apakah sama-sama tidak terbelakang. Iya. Kalau semuanya melihat itu. Terbelakang. Terbelakang. Namun jangan lupa. Bahwa Indonesia punya raja. Ya. Namanya Hamengkubuwono ke-9. Ke-9. Betul. Dan lulusan Leiden University Belanda. Beliau mengajarkan ilmuwan-ilmuwan Eropa. Untuk melihat geotermal yang paling bagus hanya ada di Yogyakarta. Panas buminya di cek ya berarti. Panas buminya. Mereka nggak tahu. Mengukurnya dari mana. Titiknya gitu. Nah. Nah. Kemudian. Ujungnya adalah. Lihat saja. Ada sesajan di mana. Itulah yang paling tinggi. Berarti tempat. Titik-titik. Titik-titik itu. Ditempatin sesajan. Artinya apa? Yogyakarta itu bukan masalah. Ada Nyiroro Kidul. Ya, ya. Atau. Ada Raja di Lautan. Atau Ratu di Lautan. Tapi. Nyiroro Kidul itu ada lautnya itu sendiri. Betul. Bagaimana keharmonisan laut itu. Supaya tidak ada tsunami. Tidak ada bencana. Diberikan sesajan-sesajan tadi. Dan faktanya itu jadi ilmu. Ya, ya, ya. Makanya orang Eropa pas pulang. Ngelihatnya adalah. Kalau nyari geothermal yang tinggi. Ada sesajan nggak? Itulah titik utamanya. Sama kayak kemarin perusahaan. Perusahaan. Apa namanya? Perusahaan luar negeri itu. Nyari di Gunung Labu. Persis caranya seperti itu juga. Itu. Jadi tidak perlu pakai alat-alat. Seismik. Geothermal. Simulation system. Lihat saja. Ada sesajan di mana. Di situ titiknya. Geothermalnya. Mulai digali dari sesajan-sesajan. Itu artinya apa? Bahwa dunia yang kita sebut spiritual itu. Itu harus dikombain dengan dunia pendidikan. Betul. Karena apa? Nggak bisa sempurna. Harus digabungkan. Makanya di sini keilmuan yang paling sempurna adalah gabungan dari fakta dan non-fakta. Itu yang harus dilihat. Aku setuju banget. Aku mungkin nggak sampai. Maksudnya gini. Ini sekalian kita bicara masalah kasusnya Steffi ya. Oke. Orang-orang banyak yang nggak percaya santet. Tapi orang-orang di komen video kita juga banyak banget yang ngomong pernah pengalamannya segala macam. Iya, iya. Dan aku sendiri. Aku praktisi supranatural. Cuman dasar pendidikanku. Aku dulu di Jerman. Di Stuttgart. Oh, oke. Iya. Jadi kita teknologi. Benar-benar teknologi. Tapi cara membuktikan kita supranatural itu dengan teknologi seperti ini. Seperti ini lah kira-kira. Nah, ternyata di bidang hukum juga ada kombinasinya seperti itu ya ternyata. Betul. Terus, kalau menurutku ini. Nah, pertanyaan nih. Pertanyaan yang pembuktian kalau korbannya sudah meninggal seperti itu. Ini selain investigasi ini. Ini kan pasti beberapa orang repot ya mungkin ya. Gimana caranya membuktikan yang kemarin-kemarin bisa nggak dilacak kira-kira? Sepanjang kita masih menganut hukum positif, berarti harus terpenuhi dua alat bukti. Dua alat bukti ya? Dua alat bukti. Dan itu harus diuji empiris. Kalau masih satu alat bukti misalnya pernyataan dari korban, statement dari korban, kan baru satu. Kalau pelaku pernah posting ayam cemani, beli ayam cemani gitu? Itu anggap satu. Oh. Berarti harus ada alat bukti lain yang namanya saksi. Saksinya siapa? Investigator. Investigatornya. Kenapa harus di drill down? Dilihat secara komprehensif. Betul nggak sih si A yang dituduh oleh korban? Atau si pelaku ini klaim juga. Itu menjadi satu kesatuan serangkaian alat bukti. Ditambahkan dengan saksi. Saksi pun nggak bisa satu. Minimum dua. Minimal dua saksi ya. Kemudian setelah itu baru saksi ahli. Nah, dua alat bukti saja itu bisa mempersangkakan seseorang. Ya. Karena apa? Ini sebenarnya pembunuhan. Ya, ya. Namun secara kasat mata. Nah, tinggal mau atau tidak si ahli waris. Karena yang berhak sekarang adalah ahli waris. Ahli waris berarti kalau kita menganut hukum waris Islam. Hukum waris perdata barat. Hukum waris adat. Dan kompilasi hukum Islam. Pertama adalah pasangan yang hidup lebih lama. Pasangan. Ya. Baik istri ataupun suaminya. Itu yang pertama tuh level pertama. Kedua baru anak-anaknya. Laki-laki. Laki-laki. Kemudian naik lagi suul. Ada nggak? Masih hidupnya. Kemudian baru setelah itu adiknya atau apa anakannya. Nah, mereka mau atau tidak. Saran dari saya harus kalau menurut saya. Harus ya. Kenapa? Karena takutnya si pelaku ini tidak puas. Gitu benar tadi. Tumpas rampes itu. Kalau bahasa Jawa nya habisin semua. Habisin semuanya. Itu. Serem ya? Serem. Nah, sebelum itu terjadi ikhtiar lah. Ihtiar itu sesuatu yang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang. Kalau orang tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi, ikhtiar itu adalah kewajiban. Makanya selalu mengatakan Al-Quran, Islam adalah untuk kaum yang berfikir. Iya. Jadi, untuk bisa menjembatani atau mengejawatani sebuah konsep Al-Quran dan hadis. Itu adalah kita harus pintar. Betul, betul. Ini juga perbincangan ini makanya aku selalu bilang sama teman-teman kita. Kita bicara ini. Apa ya? Kalau aku bilang. Substansinya ini ilmu sih sebenarnya. Kayak hal-hal seperti ini. Ini baik. Dan memang membuka mata orang-orang yang kadang-kadang komen sembarangan. Enggak. Itu blablabla segala macam. Ya elah. Legal standing Anda apa? Kalau mau diskusi kesini. Bener ya. Jadi gitu. Bagi ingat nggak Bang Kerman? Bahwa si pelaku gitu ya sempat posting di medsos. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah manjur. Nah itu kan ngedistract pikiran kita. Loh kok harus kayak gini ya? Iya, iya, iya. Si targetnya baru meninggal. Ini maksudnya apa? Nah itu bisa dijadiin bukti nggak sih Bang? Bahwa ya memang kita nggak tahu manjurnya apa gitu loh. Apakah hadiah gimana? Berobat atau apa? Dia hapusin. Untung dia banyak yang nyimpen tuh. Iya. Itu sebenarnya salah satu alat bukti saja. Apakah alat bukti dari korban yang menyatakan bahwa pelakunya disetat tuh namanya ya. Si ini, si ini, si ini. Kemudian si pelaku mengatakan Alhamdulillah. Apakah ada korelasi? Ya. Itulah tugas dari penyidik. Penyidik itu sejak pendidikan baik di akpol ataupun taruna. dididik bagaimana caranya mencurigai orang. Iya, iya, iya. Bagaimana bisa mengatakan bahwa kejahatan itu. Apakah kejahatan dimulai dengan munculnya darah? Enggak dong. Iya, iya. Darah yang dihapus itu. Itulah. Baru ketahuan bahwa itu ada penghapusan darah. Iya, iya. Itulah mulai tugas dari penyidik. Bukan dimulai dari darah. Justru dengan penghapusan darah. Mulailah penyidikan dilakukan. Kemudian dihapus lagi. Ada pemalsuan lagi. Dan itulah tugas dari penyidik. Makanya dari awal penyidik dalam hal ini kepolisian. KPK atau kejaksaan itu dididik untuk mencurigai orang. Iya, iya. Canggih itu mereka udah. Mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuma banyak orang memaksakan. Pada saat bikin LP harus langsung jadi tersangka. Kan mekanisme ini nggak bisa. Susah, susah. Di kepolisian ada namanya gelar perkara. Dan itu dihadiri oleh banyak lintas sektoral. Ada bidang hukum, ada irwasda, ada propam, ada penyidik, ada kanit, ada kasubdit. Nah disitulah nanti ada argumen. Kenapa Anda menyatakan si ini akan jadi tersangka dari terlapor. Oh karena begini, begini, begini alat buktinya ini. Dibantah lagi sama wasidik. Enggak kok. Karena ini bukan tindak pidana. Kata si ini tindak pidana karena begini, begini. Nanti setelah gelar perkara itu disimpulkan. Apakah akan dijadikan tersangka atau di-SP3-kan. Jadi tidak bisa sekarang serta-merta menyatakan seseorang, oh ini harus jadi tersangka. Mekanismenya itu ada namanya gelar perkara. Jadi investigasi dulu yang kita sebut penyelidikan, gelar perkara, masuk tahap 2 menjadi penyidikan, naik sidik namanya. Kemudian setelah itu gelar perkara lagi baru menjadikan seseorang menjadi tersangka. Tapi apakah selesai tidak bisa dicabut juga oleh pelapor. Dicabut kan sudah selesai. Banyak yang kasus jadi tersangka, akhirnya SP3, damai selesai. Berarti analogi penghapusan darah tadi sama persis dengan keinginan untuk klarifikasi. Sama aku satu lagi yang penasaran ya. Dengan kondisi yang seperti ini ya, dengan kondisi medsos rame, segala macam rame. Ini kalau si terduga dilaporkan udah bisa belum kira-kira? Gini, laporan tindak pidana itu ada dua. Pertama adalah delik aduan atau delik khusus atau delik umum. Delik aduan itu adalah butuh yang namanya LP, laporan polisi. Artinya ada orang yang melaporkan dugaan. Tindak pidana pasalnya apa nih, misalnya 340 pembunuhan berencana atau 338, 339. Atau misalnya anak-anak berarti undang-undang perlindungan anaknya. Nah itu nanti disana dibentuklah tim penyidik. Ada misalnya tujuh orang dikepalai oleh kasubdit misalnya. Baru setelah itu diklarifikasi tuh semua laporan tersebut. Mulai dari pelapor, saksi, saksi ahli terlapor sebelum masuk ke yang namanya gelar perkara. Untuk masuk sindik. Jadi disitulah mekanisme hukum positif kita yang berlaku. Berarti bisa ya? Sangat bisa kalau ada LP. Iya kan? Kalau nggak ada LP, bagaimana polisi mulai bekerja? Iya, iya. Siapa yang ngelaporin? Masa polisi bikin LP sendiri? Nggak bisa. Anggaplah saya keluarga korban. Siapapun ini ya, tidak hanya kasus TV. Anggaplah saya keluarga korban. Saya ngadu ke Bang Penut sebagai lawyer nih. Suggest-nya apa bang? LP-nya apa yang bisa saya masukin di kasus ini? Lawyer lah menjadi pelapor. Oke, masuk-masuk. Jadi pelapornya orang lain, tapi harus di brief dulu oleh si saksi korban nih. Jadi misalnya katakanlah ahli barisnya adalah suaminya. Suaminya misalnya gitu. Atau anaknya. Tidak harus beliau yang melaporkan. Melaporkan. Jadi diwakilkan oleh seorang lawyer. Yang memiliki sumpah di Indonesia. Berarti lawyer yang sudah tersumpah. Dia mengelaporkan ke SPKT. Sentra Pelayanan Kepulisan Terpadu. Mau di Bares Krim, di Polda, ataupun di Polres sesuai lokusnya. Kayak kejadiannya ya? Jakarta. Jakarta Selatan. Berarti masuk ke SPKT. Polres. Polres Jakarta Selatan. Tapi kalau mau lebih aman, Polda saja. Langsung Polda ya? Polda kan membawai teritorial Tangerang, Tangsel, Bogor. Kota Bogor ya. Kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok. Supaya tidak salah dalam menentukan yang namanya kompetensi relatif. Dan kompetensi absolut. Jangan sampai salah disitu. Kalau salah akhirnya bisa di eksepsi, digagalkan oleh si terlapor. Si terlapornya. Saya melakukan di Irian Jaya kok. Itu kan salah. Salah-salah juga. Kenapa tidak dilaporkan Polda Papua? Kejadiannya ya Pak Firman? Kayak gitu. Jadi kita ngomong nanti sesuai hukum yang berlaku di Indonesia juga. Di situ ada namanya kompetensi relatif, kompetensi absolut. Di mana tempat yang layak untuk melaporkan. Berarti harus lihat lokusnya sama tempusnya. Lokus deliktinya sama tempus deliktinya. Jangan sampai daluarsa. Kita mengenal daluarsa. Kalau daluarsanya kalau untuk kasus 3 bulan ya? Misalnya kasus itu biasa kali 4. Contohnya misalnya penipuan penggelapan. Oke. 378, 372. 374. Itu kan 4 tahun. Berarti dikali 3 12 tahun. 12 tahun. Artinya setelah itu polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penyidikan. Dan jaksa tidak memberi hak untuk melakukan penuntutan. Makanya banyak orang yang menyarankan kabur saja kepada tersangka. Lebih nih 12 tahun. 12 tahun. Kemudian balik lagi. Dapatnya udah banyak. Hilangkan semua identitas. Termasuk HP pun dibuang. Cari tempat di Indonesia yang listrik belum masuk. Belum masuk. Gak bisa di tracking. Gak bisa di tracking. Gak penasaran mau nanya. Bang Firman. Kasus TV ini? Hah? Pembunuhan gak? Nah. Penasaran banget. Penting banget. Meninggalin TV ini pembunuhan gak? Saya di sisi ini sebagai praktisi hukum positif. Iya. Jadi seseorang yang dinyatakan kasus atau pelakunya ada. Berarti misalnya pembunuh kemudian ada yang dibunuh. Itu kan dimulai dari awal yang namanya LP. Laporan ya. LP nya sudah dilakukan belum. Bagaimana penyidik yang tupoksinya pidana umum itu adalah polisi. Kalau korupsi berarti KPK. Nah sudah melaporkan ke teritorial belum? Baik Polres, Polda ataupun Barreskrim. Iya. Kalau itu belum, bagaimana menyatakan? Gak bisa ya. Itu adalah pembunuhan. Sampai video ini dibuat sih kayaknya belum. Belum. Tapi aku mau tanya lagi nih. Yang punya legal standing paling kuat buat bikin LP kira-kira siapa? Ahli waris. Ahli waris ya? Ahli waris. Kecuali tadi saya sampaikan bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Dia sebagai saksi korban nanti. Dialah yang akan menceritakan. Karena pasti empirisnya si ahli waris itu lebih dalam dibanding kita. Misalnya dia menemani korban pada saat teriak-teriak di malam hari. Iya, iya, iya. Saat ada serangan itu katanya. Ada serangan dan lain-lain. Dan itu saksi. Dan itu adalah alat bukti. Masuk gitu loh. Nah tinggal dicari saksi berikutnya. Kan anaknya gak mungkin. Karena anaknya masih kecil. Harus dianggap dewasa menurut undang-undang perdata kita harus 18 atau 19 tahun. Kira-kira begitu. Terakhir dari aku. Apa yang bisa Bang Firman sharing dari kasus TV? Pertama dari sisi hukum dan dari sisi metafisiknya. Oke, teman-teman masyarakat Indonesia. Kita hidup di dunia positif. Dan kita jangan melupakan ada dunia lain. Ada kisah dunia lain. Kisah dunia lain. Dan itu jangan alergi adanya dunia lain. Karena memang kita pun dari dunia lain juga. Betul. Kita dimulai dari dunia roh akan balik lagi ke dunia roh. Entah kapan. Intinya ya. Meninggal anytime. Iya. Kalau bisa sholat. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Full time lah kira-kira begitu. Kemudian kita balik ke hukum positif Indonesia. Pada saat ada dugaan terjadi tindak pidana. Dugaan. Lakukanlah hal yang positif dulu. Misalnya melaporkan ke polisian. Kemudian sebelumnya melakukan investigasi. Investigasi jangan cerita-cerita. Iya, iya. Diam-diam aja ya. Diam-diam saja. Itu Pak Grumpin apa ya. Jangan diceritakan ke media juga. Nanti media cerita lagi. Iya. Jangan cerita. Lakukan investigasi. Dengan orang-orang yang dipercaya. Ikuti saja si dugaan tadi. Si dugaan pelaku suspek tadi. Seminggu Insya Allah. Dapat ya. Dapat. Dia kemana tiap harinya. Nanti kan ada foto, ada video dan lain-lain. Enggak mungkin dunia hitam ada di bintang 5. Betul. Di hotel bintang 5. Ngumpet yang ada. Mungkin ada tapi 1-2 persen. Karena ini mungkin dia kelasnya udah kelas high class. Jadi maunya di bintang 5 atau bintang 7. Weer. Sama satu lagi yang biasanya aku tahu ini ya. Mungkin nanti cek penarikan uang. Kalau banyak-banyak atau transferan kemana. Itu kan juga bisa ya. Itu bisa. Artinya gini. Dunia hitam tadi itu membutuhkan operasional cost. Dan itu luar biasa. Semakin korbannya semakin high class. Itu semakin mahal. Betul. Karena perlu infrastruktur yang hebat juga. Dan ternyata alat-alat di dunia hitam itu mahal-mahal. Mahal. Belaku ya. Bahkan belinya pun belum tentu ada saat itu juga. Nanti secara hukum positif itu. Secara hukum yang kita sebut spiritual. Teman-teman. Jangan melupakan bahwa ada di rukun iman kita. Bahwa kita pun harus percaya kepada hal-hal yang goib. Apakah disitu malaikat. Apakah disitu jin. Apakah itu kodo dan koda. Itu adalah dunia goib. Kita juga gak tahu besok itu kita akan apa. Betul. Lu seakan apa. Kita gak tahu. Makanya pada saat sekarang. Inilah hidup kita. Yang lalu selesai. Masa depan gak usah pikirkan. Hidup kita adalah sekarang. Sekarang ini. Karena kita gak tahu ke depan apa. Nah karena kita ke depan tidak tahu. Tidak bisa diprediksi. Makanya kita harus banyak berbuat baik. Tidak boleh mencelakai orang. Baik secara nyata. Ataupun secara goib. Karena apa. Pertama kejahatan tidak sempurna. Kedua. Karma itu akan dibayar tunai. Pasti itu. Pasti itu. Kita tidak boleh melawan yang namanya orang baik. Orang baik itu tidak boleh dilawan. Kualat ya. Kualat. Baik orang baik secara spiritual. Orang baik secara sosial. Atau orang baik secara pendidikan. Mantap. Karena apa. Beliaulah yang menjaga marwah dari sebuah bangsa. Kepada siapa lagi kita percaya. Kalau bukan kepada orang baik. Orang baik. Nah pada saat orang baik itu kita serang. Wah. Berbalik. Berbalik. Berbalik iya. Makanya bagi korban. Atau mungkin bagi pelaku. Saran saya. Taubatan Nasuhah. Siapa pun itu. Tidak ada yang abadi. Kehidupan tidak ada yang abadi. Dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan. Itu akan mendapatkan karmanya. Masing-masing. Jadi sebelum itu terjadi. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima taubat setiap makhluk manapun. Meskipun sudah melakukan tindak pidana. Penjoliman. Korupsi. Tindak pidana pencucian uang. Sepanjang taubatan Nasuhah. Itu akan diampuni. Insya Allah beres lah ya. Insya Allah beres. Karena Allah itu pada dasarnya mencintai setiap makhluknya. Tidak dilihat. Itu kiai. Itu ustad. Itu pendusta. Itu pejina. Itu pembunuh. Kalau pada saat last minute-nya dia berbuat baik. Ya. Insya Allah akan ustullah otimah. Amin. Amin. Ada lagi? Ya apa namanya. Sebelum. Apa namanya. Orang-orang yang berbuat. Sesuatu hal yang gak baik. Terlambat. Sebelum meninggal lah contohnya. Hati-hati. Kalau nunggu meninggal nanti. Kayak ceritanya Fir'aun. Mau sadat. Disumpel sama Jibril. Udah itu aja. Selamat menempat. Lakukan sekarang. Mendingan sekarang aja. Ya kan. Oke. Makasih banget ya Bang ya. Sama-sama. Edukasi luar biasa. Lagi kapan-kapan ya. Kita dapat dua itu ya. Dua insight ya. Dari soal hukum positif dan dari sisi metafisik ya. Betul. Jadi komplit banget hari ini. Komplit. Terus buat teman-teman semua ya. Inilah yang bisa kita pelajari dari podcast kali ini. Semoga memberi masukan-masukan positif. Kita doakan ya Bang ya. Supaya Almar Mas TV. Amin. Amin. Semoga siapapun yang melakukan semua. Dibuka pintu hati untuk tobat. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi di dunia lain. Sampai jumpa lagi. Kisah. Dunia lain.